mau carvlog carvlog aja guys hujan-hujan jemput ibu yang hemat BBM oke guys kita langsung starter aja pastikan nol dulu kanan kiri aman klik dua kali ya tadi klik-klik nah setelah selesai kita klik satu kali lagi setelah suaranya nging itu selesai apa itu berhenti kan biasanya dua kali klik itu ada maknging gitu ya kalau sudah selesai berarti ya baru kita starter itu caranya langsung kita mundur kita kopling pindah gigi mundur kanan belakang kanan belakang hand rim kita tarik pencet mundur 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 tarim Oh iya AC nya lupa guys AC nya kita nyalakan AC on oke ini hujan soalnya biar biar ganti suasana dulu ya biar ganti suasana dulu Oke kita kecilkan Oke hujan krimis lah ini hujannya rintik-rintik kita matikan lampunya lampu kabin hai 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 langsung mulai gigi 1 lepaskan kopling pelan-pelan lepaskan rem jalan hai 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 Oke tapi lo kiri hai 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 Nawa pindah gigi dua eh gigi satu maksudnya kita jalan ini jalannya beletok-beletok lubang-lubang banyak banyak anak-anak juga pelan-pelan saja lah banyak anak-anak gigi satu oke ini jalan pedesaan guys habis hujan kayak gini ya jalannya juga rusak juga assalamualaikum hehehe hehehe lagi sehat ge hai 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 ini jalannya banyak yang tergendang air karena banyak beletok-beletok gitu guys pelan-pelan saja banyak yang bangun uh jalannya seperti ini guys pada banjir guys di mobilnya ini ya Hai di mobilnya ini ya kotor kalau hujan kayak gini udah kotor saya ceper banget ya ground clearance nya brio itu sangat rendah apalagi ini yang ringnya 14 ini brio satya e keringnya 14 masihnya kurang kenceng oke ini saya Nyalakan pipernya gini-gini saja ya sen kanan gigi satu masih ada sepeda motor kita berhenti ini pakai gigi satu posisi di rim sama di kopling ini oke lepaskan rim lepaskan kopling pelan-pelan maju tambah ikas lepaskan kopling sampai penuh enggak saya video ya video kakinya sayangnya Oh ini banyak beletokan apa namanya banyak lubang-lubang sehingga ini menggenang-genang seperti ini airnya harus pelan-pelan Hai kasihan yang pakai sepeda motor eh kita cuma dekat-dekat saja ya di pengaturan AC brio ini ada apa saja di sini paling kiri kan ini sudah digital ya pengaturan AC nya sudah digital di bagian kiri sendiri pengaturan suhu eh kok suhu kipas fan-nya ya kipasnya ini ini naik turun ini kipasnya terus di sini ada on-off nya terus semburan-semburan AC ini ke muka semburan AC ke muka setelah itu semburan AC di muka dan di kaki keduanya arah semburannya berikutnya maksimum cool berarti dinginnya maksimal setelah itu di sini juga pengaturan on-off AC ini bisa di matikan AC nya kalau ini tadi menyalakan kipas ya kiri tadi kipas kalau ini suhu ada tusan AC ini ya tadi kurang kurang jelas pengertian saya Oke kita belok kanan dulu guys menjemput orang tua oke pindah gigi dua saya ulangi terus di maksudnya saya teruskan di bagian paling kanan di sini ada pengaturan tinggi rendahnya suhu nah itu ya terus disini ada layarnya jadi belum ada auto climate kontrol belum ada belum bisa otomatis pengaturan suhunya kalau di R3 sudah ada itu ya ini karena ini varian menengah enggak tahu yang varian RS saya lupa pernah bahwa tapi tidak begitu waspada tidak begitu memperhatikan apakah ada atau tidak di sini pengaturan auto climate control jadi suhunya bisa otomatis terus disini juga belum ada heater itu untuk menghangatkan ruangan kalau di R3 ada suhu 32 kalau masalah ya di R3 GX itu ada pengaturannya eh pengaturan AC AC nya bisa ada hiternya pemanasnya ya jadi bisa kalau musim dingin mungkin cocoknya di Eropa ya bisa suhunya di dalam kabin itu bisa 32 derajat bisa panas atau mungkin yang enggak suka dingin-dinginan juga cocok menggunakan heater nah disini belum ada itu ya kalau kita bicara difuger difuger juga belum disematkan disini kalau difuger yang sudah ada paling di R3 itu sudah ada ya tambah di R3 itu justru ada dua di depan dan di belakang sudah ada difuger difuger itu fungsinya untuk menyetabilkan suhu atau enaknya ngomong menghilangkan jalanan kabut pada kaca-kaca mobil kabutnya bisa hilang misalkan berkabut gitu ya jalanan berkabut kacanya maksudnya itu bisa eh hilang kabutnya kalau menggunakan difuger kalau disini belum ada baik di depan maupun di belakang biasanya terdapat di belakang paling banyak mobil itu ada garis-garis gitu ya kalau di R3 justru di depan pun sudah ada di yang GE ya tipe GE gitu yang saya maksud kalau ini memang tipenya tipe menengah saya enggak bisa membandingkan wong harganya jauh lebih mahal itu ya ini cuma bicara saja disini belum ada gitu tapi kalau anak muda ini sudah enak banget ini Oke sampai disini dulu guys ya kita mencari rumahnya mau telepon dulu mencari rumahnya eh dukun pijat ini menjemput ibu ya sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye